Hai, Sidultuber! Tukang cukur biasanya membuka sebuah paper shop untuk tempat menjalankan proses mencukurnya. Setiap hari, mereka hanya duduk menanti pelanggan datang. Hal ini mereka lakukan berulang kali setiap hari. Rasa jenuh sangat mungkin dirasakan dalam benak mereka. Mungkin karena hal itu, ada beberapa tukang cukur yang berinisiatif melakukan proses mencukurnya di tempat yang indah dan tampil beda. Penasaran? Yuk tonton terus video ini sampai habis agar menempatkan informasi yang lengkap. Dan jangan lupa subscribe jika belum, oke? Mencukur rambut di bawah air Jika kamu sedang dalam air, tentunya rambut akan sangat susah diatur ya. Pasti rambut juga akan bergerak mengikuti arus air. Pernahkah kamu membayangkan untuk mencukur rambutmu dengan keadaan yang seperti itu? Kalau tidak, coba perhatikan aksi mencukur rambut yang satu ini. Di dasar laut telah disiapkan satu buah kursi untuk si wanita duduk. Dan proses mencukur rambut pun dimulai. Meskipun rambut si wanita bergerak ke sana kemari, tapi sepertinya dia tidak ada kesulitan dengan hal itu. Ada yang mudah kok cari yang susah ya? Mencukur rambut saat matahari terbit Kalau yang satu ini memang tidak se-ekstrim di bawah air guys. Tapi pemandangan yang diberikan saat proses mencukur rambut sangat luar biasa indah. Dengan latar belakang proses matahari terbit, tentunya ini merupakan hal yang langka. Awal proses mencukur dimulai saat keadaan masih gelap. Dan proses selesai saat matahari sudah naik. Jika kamu mau mencoba mencukur rambut dengan pemandangan yang indah ini, kamu harus pergi ke Australia dulu ya. Mencukur rambut di tebing Jangan mengaku suka dengan hal ekstrim kalau belum mencoba aksi yang satu ini. Mencukur rambut di tebing yang curam. Cukup membuat memerinding kan? Tapi hal itu benar-benar dilakukan oleh dua orang ini. Awalnya dua orang bernyali gila ini akan menuruni tebing dengan bantuan alat pengamat. Saat sudah berada di tengah, proses mencukur rambut dimulai. Entah apa yang mereka pikirkan sampai punya ide gila seperti ini. Mencukur rambut di Cappadocia Di Turki, pernah ada proses mencukur rambut dengan latar balon-balon udara yang berterbangan. Sungguh pemandangan yang sangat indah. Ini patut kamu coba jika kamu bosan dengan beber shop yang nuansanya begitu-begitu saja. Sambil berlibur dan menikmati keindahan alam, kamu juga bisa mendapat tatanan rambut yang baru. Menarik kan? Mencukur rambut dengan terjun payung Seorang pria asal Rusia bernama Denis Yassin melakukan aksi yang sangat gila. Ia mencukur rambut temannya saat terjun payung. Denis melancarkan aksinya di ketinggian 250 meter atau 820,2 kaki. Mencukur rambut di ketinggian sangat sulit dilakukan lho. Mengingat melakukan terjun payungnya saja sudah cukup menguji keberanian. Apalagi ditambah dengan konsentrasi ekstra agar hasil potongan rambutnya sesuai keinginan. Untuk kamu yang suka dengan ketinggian, bolehlah meniru aksi si Denis ini. Ketika kamu berpergian ke Saigon, Vietnam dan ingin memiliki pengalaman di tempat potong rambut, kamu perlu mencoba untuk potong rambut di sana. Di sana kamu akan menemukan kebanyakan tempat-tempat potong rambut yang dilayani oleh perempuan yang mengenakan seragam menggoda. Di hampir semua tempat Joko di Vietnam, mereka memakai baju seperti itu. Tapi jangan salah lho, mereka bekerja keras dan profesional. Dengan hasil potong rambut yang bagus, dan kamu juga akan mendapatkan pijitan wajah yang bikin kamu relax. Serta hati yang berbunga-bunga. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share, dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton.